8 hari jelang hari raya itul adha, penjualan hewan kurban di Tegal, Senin pagi mulai meningkat. Sejumlah pedagang hewan kurban musiman pun memanfaatkan tanah lapang sebagai lokasi berjualan. Sutarman, salah seorang penjual hewan kurban di Jalan Hang Tuah, Kelurahan Tegal, Sari Kecamatan Tegal, Barat, Kota Tegal, mengaku penjualan hewan kurban jenis sapi perah dan sapi jawa mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Ia menyebut, jika pada itul adha tahun lalu hanya bisa menjual 16 ekor hewan kurban, namun di tengah penerapan PPKM Darurat 8 hari jelang itul adha, penjualan hewan kurban meningkat. Dari stok 31 sapi yang ada, 23 ekor sapi di antaranya sudah laku terjual. Sementara, untuk kambing, dari stok 20 ekor kambing, 15 di antaranya sudah laku dipesan. Sutarman menunturkan, saat ini harga hewan kurban mengalami kenaikan rata-rata 1 juta per ekornya. Untuk harga sapi dijual mulai dari 21 juta hingga 29 juta rupiah per ekornya. Sementara untuk harga kambing jawa dijual mulai kisaran 2 juta hingga 3,5 juta rupiah per ekornya. Penutupan sejumlah jalan di beberapa titik di kota Tegal, sebagai dampak penerapan PPKM Darurat dikhawatirkan menghambat pengiriman hewan kurban ke konsumen. Namun, para pedagang mengaku akan mencari jalan tikus untuk menghindari penutupan jalan.